Saya suka dengan suasana ini Rumahnya masih kayak gini, MyBank aja masih kayak gini guys Wow, gila MyBank Memang serasa kalau orang sumber Rasa balik kampung Balik kampung Kena tampar Oh, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video Alamak Sedang enak-enak makan disini Saya kena tampar Kok bisa guys? Ditampar siapa Bang Indra ini guys? Oke, oke, oke Ini dia lagi di Malaysia Lagi enak-enak makan, dia kena tampar Jom, kita tengok videonya Let's go Ini ya, karena sudah siang Saya masih berada di Jelebu, Negeri Sembilan Oke, Jelebu Ya, disini Nuansa Sumatera Baratnya sangat kuat guys ya Saya suka dengan suasana ini Dan hari tidak terlalu panas Oh, disini ada MyBank guys Rumahnya masih kayak gini MyBank aja masih kayak gini guys Wow, gila MyBank Islamic Oke Saya akan Makan di Restoran Jelebu guys Harun dan Asia keluarga Harun dan Asia keluarga Nomor 196 Oke, kita akan coba guys Katanya kuliner di Jelebu ini juga cukup Enak guys Kita coba masuk Oke Oh Ternyata ada beraneka ragam Oke, masakan padeng gitu ya guys ya Kalau disini ini pokwe Oke Kalau di Solo itu Lebih istilahnya itu pokwe Guys ya Ya, disini ada semacam rendang ini guys Dan itu ada Sayur Tepu wanita-wanita Ya, kulis Kulis ungu Ada telur Dan juga ada ikan Ikan laut Oh, dabu-dabu Eh, apa namanya Bukan, bukan Apa namanya itu Yang kuah ya Yang kuah aja ya Oh, ikan apa itu guys Bukan Yang satu aja itu Saya bingung nih Ikan Nabi Musa Apa saya nih Oh, ternyata seperti Prasmanan guys Kalau di Indonesia itu Seperti Prasmanan Ya Jadi, ada banyak jenis makanan Yang bisa kita nikmati di sini Saya sangat Sangat Oke, dia yang ambil sendiri Lelayan diri Saya akan memilih Makanan Oh, diambilkan Abang Don Terbaik Masya Allah Oke guys Ini makanan Ya Saya coba dikelebih Ini ada sayur Tapi warna-warni guys Saya tak tahu Sayurnya apa ini Tapi seperti kol Atau apa nih bang Tapi disini ada Bewarna ungu guys Dan ini ada daging Seperti ini Daging sapi Lalu ini Kalau di Indonesia Dinamakan dengan Ikan nila Tapi kok Beda ya Apakah ini ikan laut Atau Ikan air tawat Kita coba guys Oke Wah enak itu Minumnya tetap TOS guys Oke Bismillah Oke Lanjut Sama daging Kita coba Enak guys Dan juga yang penting Kuahnya guys Ini kuahnya Kuah Bismillah Manifin Kita coba ya Bismillah Oke Oke Tidak ada pedas Rasa manis Gumbunya pas Aromanya nikmat Daging sapi 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 terasa aroma sapi yang nikmat ini saya menunggu-nunggu momen ditamparnya bang apa ini maksudnya sayur ini memang pon tapi yang ngonong-ngoni cakap tahu ponnya Hai hanya kakaknya lah Hai kenapa nika ikan talapia besoknya ikan talapia nila itu bahasa ikan talapia bukan ikan talapia ikan dari laut sudap-sudap ok ok Oke Talapia ikan talapia Talapia ikan talapia Talapia itu guys Kalau bahasa Minangnya itu Kena tampar Kalau bahasa Minangnya Oh Ternyata Saya kira ditampar orang Bang Tapi artinya bebek dah ya Talapia Talapia Kita coba ikan talapia guys Kita padukan dengan sayur Dan juga kuah Oke Bismillah ikan talapia guys Ikan talapia memang Ada sedikit di goreng dulu Yang penting Setelah di goreng baru diproses Jadi rasanya memang Sedih Hampir menyamai ikan Ikan bawal Oke Bawal lah Tapi memang sedap Ya tadi juga kayaknya ikan bawal Namanya Kayaknya rata-rata ikan sungai Di situ ya Kalau kita tengok tadi ya Mirip gitu Tapi saya kurang tahu juga Nanti Kalau kalian gak pengen Lebuh Kita lupa Sudah Sudah Perlu dicoba Tapi ramai orang Sini ya Orang-orang Melayu Makan sini Itu artinya Halalnya Satu persen Orang-orang Melayu Makan sini Orang-orang Melayu Oke Satu ini guys Menurut-menurut Nikmat Dipanaskan dengan suhu yang tepat Tidak Tidak terlalu Lembut Namun Tidak terlalu Keras Wow Sudah mau habis Kalau kecil Lebuh Sudah habis Jangan lupa Tantai Lepuh Oke Ya Ikan talapi ya guys Tapi hati-hati Ikan talapi ini Banyak pulangnya Harus waspada Makanya Oh gitu Beda gak sih guys Bukannya ikan nila ya Kurang tahu juga nih Jadi Jadi bingung kan Nanti Suatu saat Mungkin di lain kesempatan Saya akan datang lagi Di sini Sama Bang Giman Bang Giman Wah Bingan gak luar Tanah Karena saya Cuka seperti ini Tidak mengutamakan Bangunan-bangunan Moderate Lebih Lebih Memprotaskan Bangunan Ya Tradisional Tradisional Yes Dan Banyak di Semata Barat Tempat yang seperti ini Bang Lebih Mengutamakan Bangunan Tradisional Bagus 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 banget Bila kecil Lembuk ini Memang Serasa Kalau orang Sumbar Rasa Balik Kampung Balik Kampung Dan kami akan Segera Menuju Ke Salah satu tempat Yang Famous juga Ikuti Video kami Dan Mana Karena Ada Video Berikutnya Yang akan Kami Tampilkan Gak Karena Menarik Oke Oke Dan saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Guys Orang Indonesia Vlogger Daripada Indonesia Abang Indra Ini Mengatakan Bahwasannya Dia itu Serasa Balik Kampung Padahal Dia di Malaysia Dan Di judulnya Dia kena Tampar Ternyata Itu karena Ikan Talapia Itu sendiri Oke So itu Sangat Bagus sekali Vlog Daripada Abang Indra Dia memang Menikmati Disana Dan mungkin Karena memang Seperti balik kampung Rasa Masakannya Juga Saya kira Hampir sama Gitu guys Karena banyak Islanya Makanan-makanan Bersantan Disana Gitu kan So itu Saja video kali ini Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Silahkan Mohon dimaafkan Saya pamit Untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax